Assalamualaikum, Sobat Fubunga United Ringan amatiran ala gua review FA Cup Manchester United Berhasil Mengatasi Tuan Rumah Wigan 02 Gua ingin mulai dari Seperti biasa dari formasi Eric Ten Hag menurut gua Menurutkan squad terkuatnya Walaupun di sisi lain Manchester United Masih kebanjiran pemain yang Cidera, pemain yang absen Dan Eric Ten Hag juga Mengakui hal tersebut sebelum pertandingan Dimulai, kalau Pemainnya memang masih Banyak ya, yang belum Kembali lagi karena absen Di Posisi penjaga gawang Menurut gua ini hal yang menarik, bagaimana Tadinya gua singgung di preview Kalau gua perkirakan Dan bahkan gua harapkan Altai Bayindir yang akan diturunkan Tapi Eric Ten Hag lebih memilih Untuk memainkan Andre Onana Gua gak tau apa pertimbangannya Apakah ada situasi di Carrington Kita juga tidak tau kan Bagaimana penilaian tim kepelatihan Manchester United terhadap Altai Bayindir Dan yang jelas Dari starting eleven Dan pemain yang tersedia Eric Ten Hag memang Mengincar Kemenangan dengan Sangat serius Di pertandingan ini Manchester United Memulai pertandingan Tapi justru Wigan duluan Yang berhasil mendapatkan peluang Kurang lebih di menit kedua Dari transisi cepat Serangan balik Wigan langsung mendapatkan Peluang emasnya Di pertandingan tersebut Ada pemain nomor sepuluh Dari Wigan Yang sudah one on one Dengan Andre Onana Dia mendapatkan Crossing yang bagus Tapi Andre Onana Dengan gemilang Berhasil menggagalkan Peluang tersebut Dan ini sangat krusial Sangat penting Karena ketika tadi Wigan bisa mencetak goal duluan Situasinya bisa sangat berubah Di atas lapangan Pertandingan di Piala FA Sering ya Mempertemukan Dua klub Dua tim Dengan serata yang berbeda Ada yang seratanya tinggi Menghadapi serata yang Lebih rendah Manchester United dalam hal ini Tentu saja Berada dua tingkat Di atas Wigan Namun di FA Cup Juga sering ada kejutan Yang terjadi Bagaimana tim dengan Serata lebih bawah Mampu menaklukkan tim Yang ada di atasnya Kenapa bisa berdemikian Walaupun mereka ini kalah Secara teknis Dan juga kualitas Tapi mereka biasanya Mengandalkan Sisi determinasi Kerja keras Dan juga agresivitas Nah Ini tadi yang sempat Gue singgung Di pertandingan Apakah Manchester United Berhasil ya Meredam itu semua Dan menurut gue Itu yang Salah satu poin terbesar Dari pertandingan tadi Manchester United Mampu meredam Agresivitas Dari Wigan Dan bahkan Menunjukkan Apa ya Dominasi secara Kualitas Wigan sendiri Di pertandingan tadi Lebih banyak Menempatkan pemain Di daerahnya sendiri Sangat menumpuk Pemain Di depan kotak Sorry Di depan dan juga Di dalam kotak Penalti Dan ini sangat Menyulitkan Pemain Manchester United Tentu saja Untuk bisa Menembusnya Namun Kredit Gue berikan Bagi para Pemain Manchester United Bagaimana Mereka Tidak hanya Dominan secara Possession Tapi mereka Juga berusaha Untuk mencari Solusi Mencetak Goal Dan tentu saja Ini tidak mudah Wigan bertahan Dengan sangat banyak Dan juga sangat rapat Manchester United Di babak pertama Kalau gue lihat Dari sisi statistik Mereka 66% Menguasai Ball possession 17 shots Namun Yang on target Ada 7 Yang off target 7 Yang terblok Ada 3 Dan Big chances Ada 5 Dan ada 3 Shot Yang membentur Mistar Ataupun juga Tiang gawang Di babak pertama Manchester United Berhasil mencetak 1 goal Yang menurut gue Prosesnya juga Bagus ya Dan diakhiri Tendangan juga Atau finishing Yang bagus Dari Diogo Dalot Tapi secara Keseluruhan Di babak pertama Ya Goal Karena menurut gue Manchester United Seharusnya bisa Lebih banyak lagi Mencetak goal Lebih dari 1 Tapi Ada 3 Kombinasi faktor Menurut gue Kenapa hanya 1 goal Di babak pertama Yaitu adalah Ketajaman Dari pemain Manchester United Dari Scott Mictomina Yang mendapatkan peluang Juga Tenangannya Melenceng Lalu Rasmus Soilun Pun juga demikian Mendapatkan bola muntah Dia tidak bisa Mengeksekusi dengan Bagus Dengan siap Lalu Ada beberapa Juga dari Marcus Rashford Tidak bisa Dengan tajam Menyelesaikan Menurut gue Peluang yang Dicreat Dengan sendirinya Tapi di sisi lain Gue juga Menilai Bagaimana Ada faktor Ketidakberuntungan Tendangan Alihan Rogar Nacho Yang membentur Mistar Dan juga Bagaimana Safe Dari Penjaga gawang Wigan Itu faktor Nomor 3 Yang menurut gue Tampil Bagus Di babak Pertama Sehingga Gawangnya Hanya kebobolan Satu Nah Ketika Babak kedua Mulai Gue menilai Sangat penting Bagi Manchester United Untuk bisa Mendapatkan Gol kedua Karena tanpa Gol kedua Segala sesuatu Masih sangat Mungkin terjadi Gue berharap Manchester United Tadi jangan sampai Seri Karena ketika Seri Maka akan Replay Dan ini akan Membuat jadwal Sedikit lebih padat Dari yang Saat ini Sudah ada Dan Akhirnya Manchester United Yang menurut gue Di babak kedua Juga tidak Tidak terlalu Menurunkan Bagaimana Cara mereka Bermain Tempo juga Tidak mereka Turunkan Mereka juga Terus berusaha Untuk mencari Solusi Dan mereka Mendapatkan Melalui titik Penalti Ada Pelanggaran Yang dilakukan oleh Pemain belakang Wigan Terhadap Kapten Bruno Fernandes Dan Kapten Bruno Fernandes Yang Mengeksekusi Sendiri Penaltinya Berhasil Mengkonversi Gol Yang kedua Bagi Manchester United Dan situasi Aman 2-0 Ini Ternyata Manchester United Tetap Mendominasi Pertandingan Mereka Tetap Melakukan Apa ya Pressing Sisi pressing Tadi juga Menurut gue Hal yang Bagus Yang dilakukan Di pertandingan Tadi Bagaimana Banyak sekali Bola Berhasil Dicuri oleh Pemain Manchester United Bahkan Ketika Pemain Wigan Ini Sedang Melakukan Build-up Dari bawah Disamping Juga Pressing High Pressing Lebih Tepat Yang dilakukan Oleh Para Pemain Depan Manchester United Menyulitkan Wigan Untuk Bisa Lepas Leluasa Dalam Melakukan Build-up Dari Belakang Ujung-ujungnya Mereka Melepas Bola Spekulatif Long Ball Dari Belakang Dan Ini Cenderung Lebih Mudah Di Antisipasi Pemain Belakang Manchester United Pemain Belakang Manchester United Di babak Kedua Menurut Tampil Lebih Solid Bagaimana Mereka Bagus Dalam Membaca Permainan Terutama Serangan Dari Wigan Disamping Memang Ada Perbedaan Kualitas Dari Pemain Wigan Namun Menurut Gue Bagaimana Sekali Lini Belakang Manchester Secara Unit Mereka Sangat Bagus Dalam Menghalo Serangan Tersebut Sehingga Nyaris Tidak Ada Peluang Yang Berbahaya Yang Diciptakan Oleh Wigan Karena Menurut Gue Mereka Sebenarnya Tetap Punya Peluang Terutama Dengan Serangan Sporadis Kalau Pemain Manchester United Tidak Fokus Tidak Konsentrasi Namanya Sepak Bola Segalanya Sangat Mungkin Terjadi Tapi Pemain Manchester United Utamanya Lini Belakang Mampu Mereduksi Peluang Peluang Pemain Wigan Untuk Bisa Mendapatkan Peluang Maupun Juga Momentum Atau Bahkan Mencetak Goal Dengan Mereka Tampil Solid Di Belakang Nah Ada Pergantian Tentu Saja Yang Dilakukan Oleh Eric Dengan Memasukkan Facundo Pellistri Lalu Juga Willy Kambuala Dan Memberikan Menit Bermain Kepada Hannibal Mebri Dan Debut Kepada Omari Forson Ya Akhirnya Manchester United Menang 2-0 Menurut Gue Tugas Selesai Untuk Pertandingan Tadi Yaitu Memperoleh Kemenangan Dan Lanjut Ke babak Selanjutnya Karena Prioritas Di pertandingan Tadi Nampaknya Adalah Kemenangan Ini Sama Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Eric Tenhah Musim Lalu Di Karabau Di FA Cup Juga Selalu Menurunkan Tim Yang Terkuat Di Setiap Partainya Walaupun Kadang Yang Dihadapi Adalah Di Atas Kertas Tim Dengan Kualitas Di Bawah Manchester United Karena Kemenangan Itu Yang Ingin Dipastikan Di Pertandingan Tadi Catatan Gua Ada Dua Nomor Satu Bagaimana Manchester United Menghadapi Loblock Dari Pemain Wigan Mereka Berusaha Untuk Berkreasi Mencari Solusi Bisa Dilihat Bagaimana Akhirnya Secara Total Manchester United Menciptakan 33 Shots Artinya Mereka Berkreasi Mereka Berusaha Untuk Mencari Solusi Mencetak Goal Bahkan Bisa Menciptakan 33 Total Shots Dengan Total Peluang Peluang Besar Yang Dihasilkan Ini Ada 7 Ini Menurut Sofa Score Maka Dari Situ Oke Dari Sisi Kreasi Dari Sisi Mencari Solusi Tidak Ada Masalah Menurut Gue Secara Ringan Amatiran Hanya Saja Konversi Goal Ketajaman Lini Depan Problem Ini Masih Ada Walaupun Tidak 100% Karena Oke Tumpulnya Lini Depan Tidak Juga Karena Mereka Mendapatkan Beberapa Peluang Dan Penjaga Gawang Wigan Tampil Bagus Dan Ada Sedikit Ketidak Beruntungan Juga Di Lini Lini Depan Karena Ada Yang Membentur Mistar Sekitar Dua Kali Tiga Kali Di Pertandingan Sehingga Kombinasi Dari Tiga Faktor Tersebut Hanya Saja Secara Teknis Demikian Masih Belum Tajam Lini Depan Harusnya Mereka Menurut Gue Bisa Menciptakan Lebih Banyak Goal Di Gawang Wigan Hanya Saja Usaha Yang Terus Berusaha Dilakukan Pemain Manchester United Dengan Aktif Bergerak Dengan Maupun Tanpa Bola Itu Juga Harus Diberikan Kredit Selain Itu Faktor Nomor Dua Bagaimana Eric Tenhach Memberikan Kepercayaan Kepada Pemain Muda Tadi Manchester United Bermain Di Awal Dari Menit Pertama Itu Dengan Dua Pemain Berusia Di Bawah 20 Tahun Yaitu Alehandro Garnacho Dan Kobi Maino Menghadapi Tim Oke Dua Serata Di Bawah Tapi Menurut Kredit Diberikan Dengan Berani Memberikan Kesempatan Kepada Dua Pemain Muda Alehandro Garnacho Dan Kobi Maino Bahkan Setelahnya Memasukkan Omari Forson Willy Kambuala Memberikan Kesempatan Bagi Pemain Pemain Muda Dan Bagi Pemain Muda Yang By the way Usianya Di bawah 20 Tahun Bisa Duduk Di Bangku Cadangan Dengan Tim Utama Merupakan Prestasi Sendiri Dan Ketika Mereka Diberikan Menit Bermain Walaupun Tidak Maksimal Maksudnya Tidak Maksimal Tidak Banyak Tapi Bagaimana Step By Step Ini Merupakan Sebuah Pencapaian Yang Luar Biasa Menurut Bagi Pemain Muda Yang Diberi Kesempatan Mencicipi Bermain Dengan Tim Utama Manchester United Ini Pengalaman Yang Sangat Besar Bagi Karirnya Walaupun Sekali Lagi Menit Bermainnya Sedikit Tapi Menurut Gua Ini Merupakan Awal Yang Bagus Tinggal Bagaimana Motivasi Ini Dijadikan Motivasi Yang Besar Bagi Pemain Pemain Muda Tadi Terutama Yang Yang Dimainkan Maupun Yang Tidak Dimainkan Menurut Gua Ada Kepercayaan Yang Diberikan Oleh Eric Ten Hah Disana Ada Kepercayaan Dan Kesempatan Yang Diberikan Ini Harus Diambil Manchester United Salah satu Filosofinya Tentu saja Memberikan Kesempatan Bagi Para Pemain Mudanya Dan Ini Tetap Berlanjut Menurut Gua Tetap Akan Berlanjut Kurang Lebih Demikian Review Dari Gua Tentu saja Ada Yang Puas Ada Yang Tidak Puas Tidak Masalah Tapi Secara Secara Umum Gua Secara Dengan Amatiran Ini Merupakan Hal Yang Positif Membuka Pertandingan Di Tahun 2024 Dengan Dominasi Dengan Gol Dan Juga Kemenangan Semoga Ini Bisa Dilanjutkan Karena Tantangannya Masih Besar Di Tahun 2024 Ini Di Paru Akhir Musim Ini Manchester United Masih Bergulat Dengan Banyak Pemain Absin Dan Pemain Cedera Masih Belum Banyak Yang Kembali Ternyata Cuma Sekali Lagi Ini Hasil Yang Melegakan Dari Sisi Hasil Yang Melegakan Manchester Berikutnya Di FA Cup Kurang lebih Demikian Terima kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh